Intro Halo Tribun Tibur Video, senang sekali rasanya saya Desi Trian yang kembali menyapa anda di segmen Tribun Sport. Edisi kali ini kita akan membahas preview pertandingan Liga 1 2019 yang pada pekan ke-28 ini menampilkan PSS Sleman vs Borneo FC. Keduanya akan dipertemukan di Stadion Maguwa Harjo Sleman pada hari Rabu 20 November 2019 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, tim tamu dikabarkan akan kehilangan sejumlah pemain pilarnya. Berikut informasi selengkapnya. Kompetisi Liga 1 2019 pekan ke-28 bakal dibuka Laga PSS Sleman vs Borneo FC di Stadion Maguwa Harjo Sleman Rabu 20 November 2019 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Jelang laga PSS Sleman vs Borneo FC tersebut berhempus kabar jika tim tamu harus kehilangan sejumlah pemain pilar. Tiga pemain absen karena akumulasi kartu yakni M, Sihran Mahrullah, Abdul Rahman, dan Wildansyah. Sementara juru gedor, Lerby Eliandri, juga absen karena dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia vs Malaysia pada kualifikasi piala dunia 2022 zona Asia. Kehilangan empat pemain tersebut jelas mereduksi kekuatan tim berjeluk pesut etam itu. Apalagi, nama-nama yang absen tersebut merupakan pemain-pemain yang sering menghiasi daftar line-up dari tim pesutan Mario Gomez. Keuntungan yang didapat oleh PSS Sleman tersebut ternyata ditanggapi santai oleh pelatih Setonor Diantoro. Bahkan, pelatih asal kerasan Sleman itu menyebut jika kedalaman skuad pesut etam hampir merata. Sebab Borneo FC hingga pekan ke-28 koko bertengger di peringkat ke-4 kelasemen Liga 1 2019. Seperti diketahui, Borneo FC saat ini berada di peringkat ke-4 kelasemen dengan raihan 42 poin darilah 27 laga. Sedangkan PSS Sleman saat ini bertengger di peringkat ke-7 kelasemen sementara Liga 1 2019 dengan perehan 40 poin dari 27 pertandingan. Meski di 4 laga terakhir grafik permainan mengalami penurunan, Borneo FC tetap menjadi ancaman bagi super alang Jawa. Tim PSS Sleman sendiri sedang berambisi untuk meraih poin demi memastikan tim bertahan di Liga 1 musim depan. Sebelumnya, Setonor Diantoro juga telah mematangkan skema untuk membongkar pertahanan pesut etam. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel dari tribut-tribut video bagi kamu yang belum subscribe. Saya Disitriana Pami Tundur Liri dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!